Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan DRAIGASIA Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara memperbanyak tanaman sirih hijau ini dengan menggunakan stack dengan media air Tapi sebelum saya melanjutkan ke tutorial berikutnya Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami Tekan tanda lonceng, sehingga nantinya sahabat DRAIGASIA bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami Ayo kita ikuti video selanjutnya Sahabat DRAIGASIA, untuk memperbanyak tanaman sirih merah ini yang tentunya kaya manfaat, baik untuk kesehatan maupun untuk fungsi yang lainnya karena ini adalah tanaman pengobat apa untuk obat herbal ini biasanya kalau zaman dahulu ini nenek kita atau kakek kita ini biasanya untuk nginang ini untuk nginang yang campurannya antara lain apu, kemudian gambir, kemudian tembak kok Nah, kali ini saya akan member banyaknya yaitu dengan cara stack Nah, untuk menyeteknya yaitu kita ambil saja batang yang sudah besar ini, seperti ini batang yang sudah besar kita potong saja bisa menggunakan pisau, menggunakan cutter atau jika tidak ada sama sekali kita bisa langsung memotongnya juga dengan tangan juga tidak apa-apa seperti ini Nah, ini sudah kita potong langkah selanjutnya adalah nanti kita potong-potong dan akan kita tanam untuk diperbanyak terus ikuti video selanjutnya Sahabat DRAIGASIA, kemudian setelah kita sudah memotong sirih merah ini dari batangnya Nah, ini nanti langkah selanjutnya adalah kita stack yaitu dengan menggunakan media air jadi yang kita butuhkan adalah bisa menggunakan mangkok menggunakan ember atau menggunakan gelas plastik yang besar tapi kali ini saya menggunakan gelas plastik yang besar daripada tidak dipakai, dibuang, dirongsok kita manfaatkan kembali yaitu untuk menanam atau memperbanyak sirih nah, ini kemudian kita ambil air dan, nah ini ya air nah, ini air usahakan airnya adalah air yang bersih artinya apa? air yang tidak mengandung kaporit atau air yang bekas dari limbah rumah tangga seperti untuk mencuci pakaian mencuci piring atau mencuci alat rumah tangga lainnya nah, ini adalah air yang bersih air yang tidak mengandung kaporit kemudian ini langkah selanjutnya batang sirih ini yang sudah kita potong langkah selanjutnya adalah kita olesi ya dengan cetah bawang merah kita olesi batang sirih kemudian langkah selanjutnya kita diamkan kita diamkan ini batang sirih merah setelah diolesi dengan bawang merah selama kurang lebih 15 menit 15 menit oke, sahabat gregas ya kemudian setelah batang sirih ini sudah kita olesi dengan getah bawang merah kurang lebih selama 15 menit langkah selanjutnya adalah ini gelas plastik yang sudah ditambahkan dengan air kita masukkan ini batang sirih nah ini nanti kita tunggu kurang lebih 2 minggu setelah akarnya keluar banyak baru nanti kita pindahkan ke dalam polybag dan ini kita tempatkan di tempat yang gedung di tempat yang sejuk atau tidak terkena sinar semata ilang sahabat gregas ya kemudian setelah sirih hijau ini sudah saya semai dengan menggunakan media air dan ini membutuhkan waktu sekitar 15 hari atau sekitar 2 minggu bisa dilihat ini untuk akarnya ini sudah panjang ini sekitar 3 cm ini saya semai dengan menggunakan media air kemudian langkah selantinya adalah sirih hijau ini akan saya pindah ke dalam media polybag yang lebih besar dan akan saya gunakan dengan media tanah kemudian sekam dan dicampur merata ini adalah sekam dan ini adalah tanah nanti akan saya campur untuk perbandingannya adalah 1 banding 1 kemudian ini untuk tanah dan sekam dicampur merata ini nantinya digunakan untuk media tanam yaitu untuk menanam sirih hijau yang sudah keluar akar ini dicampur merata sahabat gregasia kemudian langkah selanjutnya adalah tanah sekam yang sudah dicampur merata kita masukkan ke dalam polybag selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian langkah selanjutnya setelah kita sudah memasukkan media tanam yang terdiri dari tanah dan sekam maka langkah selanjutnya adalah sirijo yang sudah keluar akar ini kita masukkan ke dalam polybag yang sudah berisi tanah caranya adalah seperti ini yaitu untuk tanah di tengahnya kita lobami kemudian kemudian ini untuk sirih hijau kita masukkan kemudian kita masuk tambahkan tanah tambahkan tanah kemudian kita padatkan sahabat berik setelah sirih merah ini sudah saya pindah dengan menggunakan polybag ini langkah selanjutnya adalah kita rawat dan kita tempatkan di tempat sesuai dengan keinginan kita bisa di taman atau di tempat atau juga bisa di halaman rumah dan ini sirih ini kemudian untuk selanjutnya adalah kita lakukan perawatan secara rutin yaitu kita siram karena ini masih dalam proses pengawasan ini baru ditanam yaitu kita rawat kita siram secara rutin setiap pagi dan setiap hari bisa disiram jangan terlalu pasang dan juga jangan terlalu kering intinya untuk media ini media tanah ini harus benar-benar kita jaga jadi nantinya sirih ini cepat hidup dan bisa menggunakan alat semprot seperti ini untuk menyiramnya tapi jika sahabat gerai tidak memilikinya ini juga bisa dengan menggunakan gayung atau juga dengan menggunakan ember nah ini seperti ini nanti kita tempatkan di tempat yang sejuk atau tempat teguh terlebih dahulu demikian tutorial kali ini yaitu cara menanam si hijau ini dengan setak yaitu dengan menggunakan media air semoga video kali ini bermanfaat terima kasih salam dry terima kasih ya